ya itu nah jadi gini loh banyak pertanyaan ya ini mumpung masih ada di Bali di tempatnya Cici Sani yang anjingnya banyak di rumah di piara di depan begini ya di lepas begini pengen tanya tips melatih anjing untuk kencing sama pup di di pet di poti jadi di tempat tertentu ini bilangnya apa sih under pet under pet jadi biar gak blepotin kemana-mana kalau zaman dulu itu kan pada pakai koran ya koran itu jeleknya kan meresap sampai ke lantai lalu ancur, nah sekarang koran itu susah dicari sekarang kan kalau dulu kan orang baca berita kan di koran sekarang kan di ipad masa ipad ditaruh buat kencing anjing ya betul ya betul gak? pintar gak gue ngomongin? iya kok pintar ya nah sekarang gue pengen menta tips sebetulnya sih gue udah ngerti cuman biar Cici Sani aja ya yang pro yang pro eh bukan pro pro sih gue paling pro oke 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 jadi biar dia ada kerjaan jadi gimana caranya nanti supaya anjing mau kencing di ini? biasanya sih saya pagarin dulu oh dipakerin kayak begini habis itu space nya gak terlalu gede ya jadi biar gak lepotan di sini jadi pas dia mau pipis ya harus ke poti gitu dia letak ini dulu jadi biar terbiasa gitu ya lama-lama nanti gak lama banget nanti dia udah kebiasaan udah tahu tuh bisa nanti nah kalo dia kencing yang menceng di lantai? menceng biasanya saya pake tisu ngelak biar ada baunya biar ada baunya jadi anjing itu biasa akan ngikutin ya ada yang bau atau temennya kencing gitu ya jadi ikutan kencing disini nah mungkin buat awal-awal kayak gini nih jadi disitu ada ya satu disini dua ya disini tiga ya jadi ada tiga tempat cuman mana ada lagi? itu oh iya tuh nah ini nih ya jadi misalnya buat ini sengaja ditaruh buat kasih tahu cara ngelatihnya jadi biar apa? biar anjing banyak pilihan tapi nanti lama-lama mulai dikurangin ya dikurangin jadi tinggal satu atau dua tempat kalau rumahnya gede mungkin dua ya tapi jadi kalau misalnya begini biasanya luar satu salah satu oke jadi luar masuk tetap ada itunya jadi gak sembarangan tipis gitu ya jadi biar biar kalau pas di luar dia cari itu juga ya kecuali memang dia gak masalah kalau misalnya mau kencing di rumput begitu tuh itu rumputnya juga rumput sintetis ya tapi kalau eh ntar bau ya iya kalau rumput sintetis dikencingin loh kalau lipol semuanya iya ini kalau ini di dalamnya gak ada itu ya iya semuanya under pad udah pakai under pad ya iya jadi dia semuanya pakai under pad di gala pad oh iya gak kelihatan dari luar nah bagusnya ini kalau ada tempatnya ini ya jadi apa gak basah juga iya bener jadi dia gak langsung jatuh ke sini tetap menyerap dia tapi kalau gak mau pakai ini juga gak apa-apa bisa langsung pakai ini cuman biasanya kalau anaknya suka digigitin ini ditarik-tarik lagi biasa kita pakai under apa bukan under double tap double tap botong pel di di lantai supaya gak gak ditarik-tarik sama gak licin juga ya nah ini contoh pipisnya nih mana dibuka nah ini nih ya jadi jadi kayak begini ini kalau pakai ini mungkin bisa lebih awet tapi ribetnya ini harus dibuka iya harus setiap hari iya kencingnya tuh disini setiap hari kalau gue gak pakai ini jadi langsung under pad aja iya biasanya cucinya sehari dua kali sehari dua kali nah makanya kalau misalnya langsung begini kan enak nih ya langsung begini jadi kita langsung buang kalau di rumah gue anjingnya dua ekor sehari kita pakai satu ya pakai satu ya dua ya paling banyak ya jadi ee di situ kencing di situ kalau masih atas kan kalau masih anak kan pakai tapi tetap paling banyak gue dua doang dua kalau saatnya 5 ribu 10 ribu sehari iya tapi jadi gak bau karena kalau misalnya dia kencing di lantai pakai koran dia suka meresap disini nih dinat nih iya nanti jadi rumahnya jadi bau kalau pakai ini aman dari bau iya oke sekian tips dari Cici Sani tentang ngajarin anjing-kencing di under pad bye-bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati